Terima kasih Dan cahaya kemasan Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai Tentu saja ada juga burung-burung, pasir yang basah Siluet batu karang Dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan Maaf Aku tidak sempat menelitinya satu persatu Mestinya ada juga lokang Batu yang berwarna-warni dan bias Cahaya cemerlang yang berkeretak pada bui Yang bagaikan impian Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal Yang paling mungkin kulakukan bersamamu Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan Yang entah kapan Menjadi kenyataan Aku kirimkan sepotong senja ini untukmu Alina Dalam amplop yang tertutup rapat Dari jauh Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih Dari sekedar kata-kata Dan kata-kata Kata-kata Ternyata tidak mengubah apa-apa Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah Tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia Alina Untuk apa Kata-kata tidak ada gunanya Dan selalu sia-sia Lagipula siapakah yang masih sudi mendengarnya Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata Tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain Mereka berkata-kata tanpa peduli Apakah ada orang lain yang mendengarnya Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi Setiap kata bisa diganti artinya Setiap arti bisa diubah maknanya Itulah dunia kita Alina Aku kirimkan sepotong senjah untukmu Alina Bukan kata-kata cinta Kukirimkan padamu sepotong senjah yang lembut Dengan langit kemerah-merahan yang nyata Dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama Seperti ketika aku mengambilnya Saat matahari hampir tenggelam kebalik cakrawala Alina yang manis Alina yang sendu Akan ku ceritakan padamu Bagaimana aku mendapatkan senjah itu untukmu Sore itu Aku duduk seorang diri di tepi pantai Memandang dunia yang terdiri dari waktu Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu Menjelmakan alam itu untuk mataku Di tepi pantai Di tepi bumi Semesta adalah sapuan Warna kemasan Dan lautan adalah cairan logam Meski bui pada debur ombak yang menghapas itu Tetap saja putih seperti kapas Dan langit tetap saja ungu Dan angin tetap saja lembab dan basah Dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya Kemudian tiba-tiba senjah dan cahaya gemetar Keindahan berputat melawan waktu Dan aku tiba-tiba teringat padamu Barangkali senjah ini bagus untukmu Pikirku Maka aku potong senjah itu sebelum terlambat Kukerat pada empat sisi Lantas kumaksukan dalam saku Dengan begitu keindahan itu bisa abadi Dan aku bisa memberikannya padamu Setelah itu aku berjalan pulang Dengan perasaan senang Dan aku tahu kamu akan menyukainya Karena aku tahu Itulah senjah yang selalu kamu bayangkan untuk kita Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang Perjalanan yang jauh Dan barangkali sepasang kursi malas Pada sepotong senjah Di sebuah pantai dimana kita akan bercakap-cakap Sembari memandang langit Sambil berangan-angan Sambil bertanya-tanya Apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi Kini Senjah itu bisa kamu bawa kemana-mana Ketika aku meninggalkan pantai itu Kulihat orang-orang datang berbondong-bondong Ternyata mereka menjadi gempar Karena senjah telah hilang Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos Alina sayang Semua ini telah terjadi Dan kejadiannya akan tetap seperti itu Aku telah sampai ke mobil Ketika diantara kerumunan itu Kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku Dia yang mengambil senjah itu Saya lihat Dia yang mengambil senjah itu Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku Melihat gelagat itu Aku segera masuk mobil dan tancap gas Catat nomornya Catat nomornya Aku melejir ke jalan raya Aku kebut mobilku tanpa perasaan panik Aku sudah berniat memberikan senjah itu untukmu Dan hanya untukmu saja Alina Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku Cahaya senjah yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku Aku merasa cemas Karena meskipun kaca mobilku gelap Tapi cahaya senjah itu tentu cukup terang Dilihat dari luar Dan ternyata cahaya senjah itu memang menembus Segenap celah dalam mobilku Sehingga mobilku itu meluncur Dengan cahaya cemerlang Ke aspal maupun ke angkasa Dari radio yang kusetel aku tahu Berita tentang hilangnya senjah Telah tersebar kemana-mana Dari televisi dalam mobil Bahkan kulihat potretku sudah tertampang Aduh Baru hilang satu senjah saja Sudah paniknya seperti itu Apa gak bisa nunggu besok Bagaimana kalau setiap orang mengambil senjah Untuk pacarnya masing-masing Barangkali memang sudah waktunya Dibuat senjah tiruan Yang bisa dijual di toko-toko Dikemas dalam kantung plastik Dan dijual di kaki lima Sudah waktunya senjah diproduksi Besar-besaran Supaya bisa dijual Anak-anak pedagang asongan Di perempatan jalanan Senjah-senjah Cuma seribu tiga Di jalan tol Mobilku melaju Masuk kota Aku harus hati-hati Karena semua orang Mencariku Sireno mobil polisi Meraung di mana-mana Cahaya kota yang tetap Gemilang tanpa senjah Membuat cahaya kemasan Dari dalam mobilku Tidak terlalu kentara Lagipula di kota Tidak semua orang peduli Apakah senjah hilang Atau tidak Di kota Kehidupan berjalan Tanpa waktu Tidak peduli Pagi Siang Sore Atau malam Jadi tidak pernah penting Senjah itu ada Atau hilang Senjah itu cuma penting Untuk turis yang suka Memotret matahari terbenam Boleh jadi Hanya demi alasan itulah Senjah yang kubawa ini Dicari-cari polisi Silahkan polisi mendekat Dari belakang Dengan pengeras Wala Polisi itu memberi peringatan Pengeludi mobil Porsche Abu Abu Metallic No.SJ 19658A Harap berhenti Ini polisi Anda ditahan Karena dituduh Telah membawa senja Meskipun Tak ada Peraturan Yang melarangnya Tapi berdasarkan Berdasarkan apa Aku tidak sudi mendengarnya Lebih lama lagi Jadi kulibas dia Sampai terpental Keluar pagar Di tepi jalan Kutancap gas Dan menyalip-nyalip Dengan lincah di jalanan Dalam waktu singkat Kota sudah penuh Dengan raungan Sirena polisi Terjadi kejar-kejaran Yang seru Tapi aku lebih tahu Seluklu kota Jalanan dengan cahaya Yang bermain warna Ganggang gelap Yang tak pernah tercatat Dalam buku alamat Lorong-lorong rahasia Yang hanya diperuntukkan Bagi orang-orang Bawa tanah Satu mobil terlempar Jalan layak Satu mobil lagi Tersesat di sebuah kampung Satu mobil lagi Terguling-guling Menabrak truk Dan meledak Lantas terbakar Masih ada dua polisi Bersepeda motor Mengejarku Ini soal kecil Mereka tak pernah Bisa mendahuliku Dan setelah kejar-kejaran Beberapa lama Mereka kehabisan bensin Dan pengendara Cuma bisa memaki-maki Kulihat Senjah dalam saku bajuku Masih utuh Angin berdesir Langit semburat ungu Tebur ombak Menghempas ke pantai Hanya pada mula Senjah ini Kuserahkan Alina Tapi Alina Polisi ternyata Tidak sekonyol Yang kusangka Di segenap Sudut kota Mereka telah siap siaga Bahkan aku tak bisa Membeli makanan Untuk mengisi perutku Bahkan Di langit Tanpa senjah Helikopter Mereka menyorotkan lampu Ketiap celah gedung bertingkat Aku tersudut Dan akhirnya Nyaris tertangkap Kalau saya tidak ada Gorong-gorong yang terbuka Mobilku sudah kutinggal Ketika memasuki Daerah kumu itu Aku berlari Di antara gudang Rumah tua Tiang Serta temali-temali Terjatuh di atas sampah Merayapi tangga-tangga Rayot Sampai seorang gelandangan Menuntunku ke suatu tempat Yang tak akan Pernah kulupakan Dalam hidupku Masuklah Katanya tenang Disitu Kamu aman Ia menunjuk Gorong-gorong Yang terbuka itu Ada tikus keluar dari sana Baunya bacin Dan pesing Kutengok ke bawah Kulihat kelawar Bergantungan Aku ragu-ragu Namun Teru helikopter Dengan lampu sorot Yang mencari-cari itu Melenyapkan keraguanku Masuklah Kamu tidak punya Pilihan lain Dan gelandangan itu Mendorongku Aku terjerembap Jatuh Bau pusutnya Bukan main Gorong-gorong itu Segera tertutup Dan ku dengar Gelandangan itu Merebahkan diri Di atasnya Lampu sorot Helikopter Menembus celah Gorong-gorong Tapi tak cukup Untuk melihatku Ku rabah senja Dalam kantongku Cahayanya yang merah Kemas-emasan Membuat aku bisa Melihat dalam kegelapan Aku melangkah Dalam gorong-gorong Yang rupanya Cukup tinggi juga Kusibakan Kelawar-kelawar Bergantungan Yang entah mati Entah hidup itu Kulihat cahaya putih Di ujung gorong-gorong Air busuk Mengalir setinggi lutut Namun Makin ke dalam Makin surut Di tempat yang kering Kulihat Anak-anak Gelandangan Duduk-duduk Maupun tidur-tiduran Mereka berserahkan Memeluk rebana Dengan mata Yang tidak Memancarkan kebahagiaan Aku berjalan Terus melangkahi mereka Dan mencoba bertahan Betapapun ini Lebih baik Daripada aku Harus menyerahkan Senja Alina Di ujung gorong-gorong Di tempat cahaya putih itu Ada tangga Menurun ke bawah Kuikuti tangga itu Cahayanya semakin terang Dan semakin benderang Astaga Kamu boleh tidak percaya Alina Tapi kamu akan terus membacanya Tangga itu menuju ke mulut Sebuah gua Dan tahukah kamu Ketika aku keluar dari gua itu Aku ada dimana Di tempat yang Persis sama Dengan tempat dimana Aku mengambil senja itu Untukmu Alina Sebuah pantai Dengan senja yang bagus Ombak Angin Dan kepak burung Tak lupa cahaya kemasan Dan bias ungu Pada mega-mega Yang berarah bagaikan aliran mimpi Cuma Tidak ada lubang sebesar kartu pos Jadi meskipun persis sama Tapi pasti bukan tempat yang sama Tempatnya saja di dalam gorong-gorong Aku berjalan ke tepi pantai Tenggelam dalam guyuran alam yang perawa Nyiur tentu saja Matahari Dan dasar lautan yang bening Dengan linda ombak yang mendesis-desis Tak ada cottage Tak ada barbecue Tak ada marina Semua itu memang tidak perlu Senja yang bergetar melawan takdir Membiaskan cahaya kemasan ke tepi semesta Aku sering malu sendiri melihat semua itu Alina Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa Sambil duduk di tepi pantai Aku berpikir-pikir Untuk apakah semua ini Kalau tidak ada yang menyaksikannya Setelah berjalan ke sana kemari Aku tahu Kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong Melompong Tak ada manusia Tak ada tikus Tak ada dinosaurus Hanya burung yang berkepak Tapi ya sepertinya bukan burung yang bertelur Dan membuat sarang Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja Ia hanya berkepak Dan berkepak terus di sana Aku gak habis pikir Alina Alam seperti ini dibuat untuk apa Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang Kepingin jatuh cinta itu Jika tak ada seekor dinosaurus pun untuk menikmatinya Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja Jadi Begitulah Alina Aku ambil juga senja itu Aku kerat dengan pisau swiss yang selalu kubawa pada empat sisinya Sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos Dengan dua senja Di saku kiri dan kanan Aku melangkah pulang Bumi berhenti beredar di belakangku Menjadi kegelapan yang basah dan bacin Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih Sampai di atas Setelah melewati kelawar berkelantungan Anak-anak gelandangan berkaparan Dan air setinggi lutut Kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi Gelandangan yang menolongku Sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil nyup seksepon Aku berjalan mencari mobilku Masih terparkir dengan baik di supermarket Tampaknya bahkan baru saja dicuci Sambil mengunya pizza Segera ku kebut mobilku menuju ke pantai Dengan dua senja di saku kiri dan kanan Lengkap dengan matahari Laut Pantai dan cahaya kemasannya masing-masing Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi Sepanjang jalan layang Sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh Alina kekasihku Pacarku Wanitaku Kamu pasti sudah tahu apa yang telah terjadi kemudian Ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu Dan ternyata pas Lantas ku kirimkan senja yang asli Ini untukmu lewat pos Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali Senja dalam arti yang sebenarnya Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap Alina Pada masa yang akan datang Orang-orang tua akan bercerita pada cucunya Tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya Ada alam lain di bawah gorong-gorong Dengan matahari dan rembulannya sendiri Namun semua itu tiada lagi Karena seseorang telah mengambil senja Untuk menggantikan senja lain di atas bumi Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa Senja di atas bumi yang asli telah dipotong Dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya Alina yang manis Paling manis Dan akan selalu manis Terimalah sepotong senja itu Hanya untukmu Dari seseorang yang ingin membahagiakanmu Awas Hati-hati dengan lautan dan matahari itu Salah-salah cahayanya membakar langit Dan kalau tumpah Airnya bisa membanjiri permukaan bumi Dengan ini ku kirimkan pula kerinduanku padamu Dengan cium Beluk Dan bisikan terhangat Dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia Saya Nogumi Raji Dharma Karangbolong, Jakarta 1991 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!